Qad kafani ilmu rabbi min suali Di dunia sekarang, bisnis obat, rumah sakit, industri farmasi tidak benar, tidak boleh percaya lagi. Semua apa-apapun informasi dari rumah sakit atau dari farmasi harus periksa sendiri itu betul atau tidak. Motif, do it. Seperti industri kanker di Amerika, untung dari kimoterapi setiap tahun di atas 200 juta dolar untung. Dari kimoterapi saja di negara Amerika. Bisnis besar. Dulu, kita datang ke dokter, dia kasih tahu kita preventative. Kamu gini, 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 insya Allah kamu tidak kena flu, kamu tidak sakit. Sekarang tidak begitu lagi. Tunggu kita sakit parah, datang kasih banyak obat. Sistem mudah beda. Terima kasih orang ini. John Rockefeller bikin medical monopoly mulai dari tahun 1910. Sekarang dari hasil dia, sekolah-sekolah doktor di Amerika dipegang sama industry pharmacy. Sekolah-sekolah doktor di Amerika hasil dari medical monopoly. John D. Rockefeller sama teman-teman. Sebelum tahun 1925 di Amerika, sekolah holistik, holistik itu bantu badan kembali berfungsi normal. Dari holistik, obat di dunia barat sekarang 85-90% korban kanker bisa sembuh. Dari kimoterapi, 85% mati. 50% korban kanker di dunia mati dari kimoterapi, bukan dari kanker. Surat dari doktor tulis mati dari kanker. Bohong, dia mati dari efek samping kimo. Dan orang ini gak boleh bawa ke sidang. Enak aja itu. Dia udah seperti bunuh-bunuh orang pakai nama quack obat. Obat itu gak benar itu kimoterapi itu. But the doctor jadi teroris. Oh kamu punya 2 minggu sampai 2 bulan untuk hidup. Kamu sakit payudara itu satu harus diamputasi langsung mulai kimoterapi. Dia bukan Tuhan. Tidak ada satu pun dokter dari seluruh di dunia tahu itu berapa lama orang bisa hidup. Gak boleh omong itu. Dan dari etika dokter gak boleh omong itu. Orang udah takut mati, udah percaya dia mati. Dia sudah mati. Dia gak bisa hidup. So banyak amir orang di dunia sekarang mati dari obat-obat kimia yang sangat bahaya. Antibiotik aja tidak boleh konsumsi. Kecuali orang itu mau mati. Dia gak mau mati. Dia gak para-para sampai kelihatan dia meninggal. Itu gak boleh kasih antibiotik. Sekarang dikasih seperti permit untuk kontrol. Dokter gigi cabut gigi. Harus makan antibiotik. Gak ada infeksi. Ada jalur lain untuk jaga gigi itu biar itu gusi gak jadi infeksi. Saya pakai habatu saudara. Saya pakai minyak kelapa. Itu aja cukup waktu cabut gigi saya. Saya habatu saudara taruh di situ anti-inflammasi. Juga kurangin rasa sakit. Bunuh kuman bakteri yang ada di sini. Juga berapa kali sehari mulut saya isi banyak minyak kelapa. Kumur 15 minit gak diem. Sekarang lagi puasa harus pagi malam. Pagi malam jangan siang. Buang itu. Itu semua kotoran bakteri keluar. Insya Allah gak jadi infeksi. Untuk kontrol dua sium bawang putih tiga kali sehari. Itu antibiotik yang aman. Tidak ada efek samping. But masalah dokter di rumah sakit gak dapat 50% komisi dari bawang putih. Nah ini jadi masalah besar. Gak ada etika lagi di industri medis. Saya bukan anti-dokter. But dokter-dokter seperti itu. Ya saya super-super anti-dokter. Kenapa dia pikir duit, pikir duit, pikir duit. And yang dokter-dokter yang baik, diem. Dia gak mau omong kolik-kolik dia praktik medis. Enggak bener. Enggak. Because ada ini grup satu persatu kompak. Yang salah. Yang baik. Yang baik. Gak mau disalahin. Yang salah. So ini jadi masalah besar. Yang korban kita. Obat yang ada di farmasi. Sekarang badan kita, desain badan kita tidak bisa terima ini. Pasti ada korban affect something. Liver, ginjo, jantung, dan lain-lain. Itu otak orang sekarang harus minum obat. Harus minum obat. Pusing harus minum obat. Pusing itu. Itu badan kita lagi omong. Kenapa pusing ada sakit. Gangguan ini harus diobatin. Obat ini bukan paramax. Paramax bisa hilang rasa sakit. Obat dari rumah sakit hilang rasa flu. The flu masih tetap ada. Ini. Di industri farmasi sekarang. Dokter-dokter hebat yang kasih risip-risip yang obat yang enak. Obat. Risip dari dokter. Bunuh Elvis Presley. Bunuh Michael Jackson. Barusan bunuh Prince. Whitney Houston. Artis-artis lain. Nah, ini masuk media. Puluhan ribu orang meninggal dunia setiap hari. Dari obat. Dari risip-risip. Dari dokter yang enak. Michael Jackson masalah sakit jiwa. Orang itu harus ke dokter jiwa. Bukan minum banyak obat. Dokter dapat prestasi. Kenapa? Aku dokter Michael Jackson. Pasti dokter itu hebat. Nah, ini. Itu konsep medis sudah berubah sekarang. Cari sensasi besar. Harus jual banyak obat. Berapa. Bukan semua dokter. Tapi berapa banyak dokter. Dapat 30 sampai 50 persen komisi. Dari semua obat dia jual. Saya gak mau bantu dia untuk beli rumah. Rumah kedua. Rumah ketiga. Rumah keempat. Atau uang cukup untuk beli pesawat. Saya gak mau bantu dia lagi. Di industri. Medis sekarang. Eksploitasi kita. Ini itu satu dari. Kanker. Ini chemotherapy. Itu barbaric. Itu dari. Hasil. Dari perang di dunia. Nomor satu. Perang di dunia nomor dua. Untuk eksperimental. Coba-coba. Main-main kejahatan. Semua orang. Kita kena. Kanker. Ada terapi. Kimo. Ada obat. Kimo. Dokter bilang. Obat ini. Untuk bunuh. Sel-sel kanker. Satu. Itu tidak bunuh. Semua sel-sel kanker. Kedua. Banyak. Amat sel. Yang baik. Yang sehat. Juga dibunuh. Fakta saintifik. Jahe. Sepuluh ribu kali lebih efektif untuk bunuh sel kanker dari obat, kimo, apapun yang ada di dunia sekarang. Jahe. Bikin halus. Kasih air panas. Minum itu tiga kali sehari. Juga anti-inflamasi. Terus. Tambah campur kunyit. Wah itu nuclear bomb. Obat super. Kunyit anti-kanker. Kunyit anti-inflamasi. Jahe. Sepuluh ribu kali lebih efektif untuk bunuh sel-sel kanker. Juga anti-inflamasi. Tidak ada efek samping bahaya. Tidak ada sel-sel yang sehat mati. Juga murah. Mahal banget itu obat-obat kimo. Saya ada orang enggak tinggal jauh dari rumah saya. Habis seminggu chemotherapy, lihat tangan dia. Ini urat-urat di sini udah hampir satu senti tinggi di sini, di sini, di sini dari obat-obat itu. Obat apa itu bisa ada efek samping seperti itu sama badan kita. Dokter bilang itu harus. Dokter itu bukan dokter dia mau omong itu. Ini dokter-dokter kanker ini sekarang udah enggak benar. Bintang dari film Ghost. Lagi sakit kanker. Muka masih seger. Sudah chemotherapy? Mati dari chemotherapy. Lebih enak kita mati pelan-pelan dari kanker. Cepat-cepat sadis-sadis-sadis seperti ini dari chemo. See, ada satu hal semua teman-teman harus sadar. Darah kita asam gampang kena banyak sakit. Darah kita asam dari makanan enggak sehat. Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari Sweat, Extra Joss, Mi Instant. Bikin darah kita asam. Nah, darah kita asam, baru itu satu kunci. Ada berapa kunci perlu pegang, baru jadi kanker. Nah, darah asam, baru badan kita bisa bikin kanker. Darah kita alkaline, darah badan kita tidak bisa bikin kanker. It's impossible. Kanker enggak bisa hidup dalam lingkungan alkali. Chemotherapy, rebus badan kita dari ujung rambut, nanti semua rambut hilang. Dari ujung kuku, ke ujung kuku kaki saya, semua organ dalam semua asam. Banget. Untuk obat kanker, satu darah harus kembali alkaline. Bukan lebih asam lagi. Tidak masuk akal ini. Dan makanan kanker, itu gula, gula putih. So, orang korban kanker enggak boleh makan gula putih lagi. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Stop it. Kanker enggak ada makanan, insya Allah dia enggak tambah parah. Habis chemotherapy, berapa banyak rumah sakit di dunia, pasien keluar dari rumah chemotherapy, ada mangkok besar penuh permen, silakan makan. Itu sakit jiwa itu. Seperti rumah sakit itu ada niat mau bikin orang ini lebih sakit.